Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Jadi di warung kopi ini kita akan update info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency Untuk teman-teman yang bermain dan berkecimpung di dunia cryptocurrency Baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor di dunia crypto Saya persilakan untuk mampir ke warung kopi kripto Tarakan Vision FX Untuk mendapatkan info-info terbaru tentang perkembangan dari dunia cryptocurrency Oke teman-teman kita akan update informasi tentang bitcoin Disini ada sebuah artikel menarik dari Finbolt Jadi Finbolt ini adalah sebuah media online yang juga menjadi rujukan dari para trader dan para investor di dunia cryptocurrency Kalau kita lihat disini ada sebuah artikel dengan judul kebangkitan dari emas digital Jadi ada bitcoin correlation to gold hits multi-year hike Jadi ada korelasi antara membedah korelasi antara bitcoin dan emas Jadi ini kita akan melihat isi dari artikel ini teman-teman Jadi artikel ini membahas tentang korelasi antara bitcoin dan emas yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua aset ini sangat berbeda Mereka memiliki daya tarik yang sama sebagai aset pelindung nilai dan safe haven asset Jadi meskipun bitcoin dan emas mengalami penurunan yang signifikan pada tahun lalu Namun sejak terjadinya krisis perbankan pada awal Maret Harga emas meningkat sebesar 8,6% Dan mendekati level tertinggi sepanjang masa Kalau kita lihat disini harga emas memang di laporan media ini teman-teman Menembus hampir kenaikan 8,6% Kemudian juga di sisi lain bitcoin juga mengalami kenaikan lebih dari 70% sejak awal tahun Kemudian melebihi kenaikan Kenaikan bitcoin ini adalah melebihi kenaikan pada aset tradisional Jadi penelitian dari Kaiko teman-teman Kalau kita lihat di artikel ini Penelitian dari Kaiko juga menunjukkan bahwa Persentase investor bitcoin dalam jangka panjang itu semakin bertambah Menunjukkan bahwa bitcoin semakin menarik sebagai aset pelindung nilai Hal ini juga menunjukkan bahwa bitcoin semakin dianggap sebagai aset yang dapat digunakan Sebagai alternatif investasi selain emas Kemudian kalau kita lihat juga disini teman-teman Ada kalimat atau membahas tentang Robert Kiyosaki Kita tahu bahwa Robert Kiyosaki adalah penulis buku terkenal yaitu Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki merekomendasikan bitcoin dan logam mulia seperti emas dan pera Sebagai aset berharga untuk melindungi diri dari tekanan inflasi yang semakin meningkat Jadi disini kita melihat bahwa ini menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima Dan dianggap sebagai alternatif yang sah dan dapat diandalkan Namun perlu diingat teman-teman bahwa investasi selalu bersifat spekulatif Dan modal seseorang selalu beresiko Ketidakpastian regulasi dan fluktuasi harga yang tinggi Juga membuat investasi di dalam bitcoin dan emas dapat juga menjadi sangat volatil dan beresiko tinggi Oleh karena itu investor harus melakukan penelitian yang matang Sebelum mulai melakukan investasi di pasar kripto maupun di logam mulia Oke teman-teman itulah gambaran dari tentang korelasi hubungan antara emas digital bitcoin dengan emas real Sekarang kita akan lihat teman-teman untuk harga bitcoin hari ini Hari ini kita lihat bitcoin secara volume 24 jam mengalami kenaikan sebesar 54% Jadi sekarang ada di kisaran 253 triliun untuk volume 24 jamnya Dan sementara harga mengalami tekanan 0,76% Jadi harga turun menjadi 418.292.000an Kita akan lihat teknikalnya teman-teman Di sini kalau kita lihat untuk time frame daily Bitcoin masih bermain di area resisten di angka 2829 Ini masih konsolidasi Kalau misalkan menembus angka 29 dia akan terbang ke atas Tapi juga tetap ada peluang penurunan mengingat adanya kebijakan regulator di Amerika Serikat Yang kurang support terhadap dunia kripto untuk saat ini Namun kita akan lihat di time frame weekly Untuk time frame weekly ini sebenarnya terjadi lonjakan luar biasa Jadi memang harga sedang bermain untuk retest di area 30.000 Apabila angka 30.000 itu bisa ditembus Maka resisten selanjutnya adalah di angka 38.000 Dan ini juga yang terdekat ada 29 ini area resisten Identik dengan 30.000 Resisten berikutnya ada di 38.000 Oke teman-teman ini update informasi terbaru Sekian dari saya Semoga literasi ini bermanfaat bagi kita semua Jadi tahun ini adalah tahun kebangkitan dari Bitcoin The rise of digital gold setelah beberapa hampir 2 tahun mengalami penurunan Sekian dari saya Semoga literasi ini juga akan membawa pencerahan bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!